Nah jadi ini lensa untuk orang rebun jauh dekat yang tipe kriptop lensa ini mempunyai dua lensa yang terpisah antara jarak jauh yang ini kalau jarak dekat yang bulat yang bawah ini tulisan tomasnya menjadi lebih besar dan lebih dekat kalau lensa minusnya ini di atas terlihat bisa saja kan ini fungsi lensa dekat dan ini pakai garis jadi kayak gini kalau kamu lihat yang di dalam lensa bulat kecil yang dibawah jadi seperti ini nah keunggulannya lensa ini kalau kamu makanya untuk menggunakan ruangan sangat nyaman dan lebih jelas sedangkan untuk pemakaiannya kekurangannya yaitu kalau kita bawa berjalan ada seperti loncatan dari seperti loncatan dari penglihatan jauh penglihatan dekat Nah ini untuk jarak penglihatan dekat saya beliakan ya coba saya buat ke jarak jauh jadi seperti ini nah di lensa wajahnya ini lensa jauh nah seperti ini melompat keunggulan yang kedua itu harganya itu murah ya kekurangannya yaitu adaptasi untuk pakai berjalannya susah bawa sepeda motor atau jalan kaki ini sulit kalau bingkainya mepet ya area jauh dekatnya kecil kecuali anda memilih ini pilih lah bingkain besar kalau mau pakai lensa yang kayak gini ya kekurangan yang lainnya yaitu kalau kayak gini kan kalian kelihatan tua mon 40 kata sudah ketahuan tuanya kalau udah pakai camata kayak gini jadi kalau mau kelihatan muda ya seperti lensa single itu kamu pilih lensa progressive aja nanti saya videokan atau saya buat konten lensa progressive terima kasih yang udah udah nonton video ini kasih untuk supportnya sampai jumpa di video selanjutnya